Saat gak dapet kepasian dari HR soal lamaran kerja setelah nyirim CV? Gak dapet jawaban soal satu lamaran kerja tuh emang bingung banget sih. Bingung apa harus ditanya atau enggak dan jadinya surba salah. Kalo gak ditanya, jadinya bikin tersadar bertanya-tanya. Tapi kalo di follow up takut disangka ngebar etika, apalagi kalo perusahaan yang kamu lamar itu perusahaan impian. Nah tenang, Yongontok punya solusinya nih buat kamu untuk follow up lamaran kerja ke HR. Tips ini berlaku buat yang belum tampak wawancara ya alias baru nyirim CV. Yang pertama, kirim CV lagi setelah 2 minggu gak dapet jawaban. Kemungkinan email kamu tuh bakalan ketuk-ketuk itu besar banget. Maka dari itu gak ada salahnya nih buat ngirim CV kembali setelah 2 minggu kamu ngirim lamaran kerja yang pertama. Coba diperhatiin lagi si lamaran kerja kamu. Mulai dari cover letter, CV, dan lampiran lainnya. Ada kemungkinan juga kamu gak dipanggil wawancara karena bekas yang kamu kirim gak lengkap. Yang kedua, perhatikan waktu saat kirim CV. Nah saat kamu kirim CV lagi nih yang kedua kalinya, jangan lupa untuk memperhatikan waktu saat mengirim CV. Ada lho waktu-waktu yang dilarang banget buat kamu kirim email lamaran kerja. Dilansir dari Business Insider, waktu terbaik untuk mengirimkan email lamaran kerja adalah antara jam 6 hingga jam 10 pagi. Follow up mendekati waktu lamaran kerja ditutup. Nah, kamu bisa follow up status lamaran kerja kamu mendekati batas pengiriman lamaran kerja ditutup. Jangan lupa memperhatikan etika saat kamu follow up lamaran kerja kamu ya. Cukup 3 paragraf aja dan secara singkat kamu menjelaskan kamu pernah melamar di perusahaan tersebut untuk jabatan apa dan ingin menanyakan kelanjutannya. Jangan lupa pakai pembuka dan penutup ya. Perhatiin juga nih nama dan gelah dari orang yang kamu tuju. Yang keempat, jangan bergantung ke satu perusahaan. Penting banget nih buat gak bergantung ke satu perusahaan aja. Kirim CV ke berbagai perusahaan selama kamu mampu memenuhi kualifikasinya. Kalau emang kamu gak dapet kejelasannya juga, ya itu tandanya kamu harus move on dan cari yang lain. Nah, itu tadi nih tipsnya. Semangat ya, jangan berkecil hati dan percayalah yang namanya usaha gak akan menghianati hasil. Selamat yoters!